Dan Nabi SAW menuncontohkan kepada kita kalau lagi di rumah beliau ngobrol dengan istrinya, beliau bercanda dengan istrinya bahkan pernah mengajak Aisyah yang mandi bersama. Beliau juga pernah mengajak Aisyah berlomba lari, beliau pernah memuji para istri di hadapan para sahabat. Kemudian unta itu sempat goyang hampir jatuh kata Nabi SAW hati-hati dengan botol-botol kacaku. Nabi SAW sangat luar biasa di rumah dan beliau sudah mengatakan orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan tolok ukur seorang laki-laki itu baik adalah bagaimana baiknya dengan para istrinya. Dan aku ada sebaik-baik contoh bagi suami pada istrinya. Lembut, santun, ramah, semua itu bagian daripada syarat. Kalau gitu saat kita nggak boleh marah. Boleh, tapi marahnya kalau terjadi pelanggaran agama saja. Jangan setiap saat marah. Kalau mau bijaksana teman-teman sekalian, semua beban antum di luar rumah. Begitu mau masuk rumah, taruh, tuangkan semua, taruh depan pintu rumah. Jangan bawa masuk ke dalam rumah. Nanti besok keluar ambil lagi nggak apa-apa. Jadi jangan masuk mukanya cemberut. Baru duduk, istrinya sudah dandan, sudah wangi, sudah masa yang enak. Tadi pekerjaan itu berat banget. Tadi begini dan begitu. Ada apa mau diceritain ke istri? Untuk apa? Nggak perlu. Dia bukan punya kapasitas seperti kita. Dia udah rapi, sudah segala macam, tinggal kita menikmati. Kata Nabi S.A.W. Wanita itu, kalau kau menikmati dia dan waktunya. Ngobrol, siuman, pelukan, segala macam, silakan. Maka kau akan menikmatinya. Tapi kalau kau mempersulitnya, maka akan sulit juga. Akhirnya juga jadi nggak nyaman rumah tangga itu. Sementara kita menikah untuk cari ketenteraman. Nah ini kewajiban loh ini, bukan pilihan.